Jilacap terkini, ribuan Majelis Taklim di Kabupaten Jilacap dorong, dukung, Imam Tobroni Maju Bupati Jilacap, Trusur Pilkada Oh Pak Uud, Pak Forum Komunikasi Majelis Taklim, Pak, anggotanya berapa Pak di Kabupaten Jilacap? Itu anggota yang sudah terdapat di Pemerintahan Agama itu 2.200, sebuah kekuatan yang besar ya? Iya, besar sekali Pak, bicara FKMP ya Pak, Majelis Taklim, ini kan untuk kesejahteraannya gimana Pak? Apa sudah ada bantuan dari pemerintah atau seperti apa? Untuk saat ini, makanya terbentuk nyampor Majelis Taklim itu dalam rangka mengawal Majelis Taklim yang mana itu anggotanya ini kebanyakan ini mayoritas itu warga-warga di desa, di kota yang dari segi kesejahteraan itu belum terkawal Majelis Taklim beda dengan kayak Guru Madin Oh Guru Madin, iya? Artinya memang secara kesejahteraan sebenarnya tanggung jawabnya ambil sama dengan Guru Madin ya? Ya, hampir sama Majelis Taklim Di sini Majelis Taklim, di situ kadang ada punyanyi, kiai sebagai figur pengawal gitu ya Kadang suatu kirematis buat kiai ya, mau meninggalkan Majelis Taklim, itu sebuah amal ya? Ya, iya sebagai penerus kaya kiai itu konsepnya inal ulama awal satu hal dia Ulama itu ahli walis nabi, sehingga kipahnya mengawal Mengawal ya? Tapi di satu sisi dia punya keluarga, punya istri, punya anak Kan gitu ya? Yang harus di nafai ya? Yang harus di kawal Oke, Pak bicara seberang artinya kan adalah harus ada kebijakan, harus ada pemimpin yang peduli dengan Majelis Taklim, Pak Betul, Pak Ya, Cilacap ini kan mencari pemimpin, Pak Ya, dari pandangannya Pak Uhud nih, ketua FPMT Dari beberapa nama yang ada, atau mungkin punya impian, Pak Calon Bupati Cilacap yang nantinya akan peduli dengan Majelis Taklim Mungkin siapa, Pak? Memang dari analisa berbagai aspek, karena Majelis Taklim selama ini tersentuh dengan kebijakan pada Majelis Taklim itu sekelompok warga yang mengawal untuk rohani sebuah rakyat Ya Supaya memiliki kekuatan, kekuatan rohani untuk mengawal pembangunan Sehingga di sini buku-buku kepemimpinan yang memiliki, memiliki jiwa, jiwa rohani yang kuat, jasmani yang kuat Artinya memiliki pengetahuan secara umum dan memengetahuan secara agama Dari figur-figur itu, menurut kami itu kan sudah muncul ini ada lima figur Beliau siapa? Beliau itu dulu sebagai kemenang Kabupaten Cilacap Yang notabene pengawalan terhadap Majelis Taklim, kemudian pembentukan mikro usaha Mikro usaha ya Yang mulai terkawal, kemudian sekarang itu beliau dimutasi menjadi kepala kemenang Kabupaten Cilacap Dan kemarin beliau dikasih amanah oleh pengurus Nahdatu Ulama Mulai dari Lanti, MWC, dan pengurus cabang untuk mimpin ketuatan idiyah PCNU Kabupaten Cilacap Saya lihat beliau kayaknya mau mencalonkan Mencalonkan beliau, itu figur yang pertama Kemudian yang kedua, figur yang kedua PLT PLT ya? PC Bupati PC Bupati PC Bupati Pak Bapak Awaluddin Muri AP MM MM Yang kelihatan Gambarnya di mana-mana Gambarnya mulai Yang ketiga sih Bapak? Yang ketiga Doktor Samsun Awliya Rahman Samsun Awliya Rahman ya Itu sebagai kedua DP CPKB PKB ya Kemudian Yang keempat? Yang keempat Bapak Pahariman Pahariman Harus ya? Mantasekda ya? Itu Mantasekda jamannya Pak Tato Oh Pak Tato ya Pak Tato Yang kelima apa? Yang kelima Bapak Taufik Taufik Nuh Hidayat Sebagai ketua DPI Perjuangan Dan sekaligus sebagai ketua DPL DPL di Kabupaten Cilacap Dari kelima tokoh Pak Yang paling di hati Maha Uhud Itu yang mana Pak? Itu Memang sangat sulit mungkin Semuanya Bagus ya? Bagus semuanya Bagus ya Pak Selanjutnya paling di hati Yang sering bersendara ya Pak Imam ya? Kalau saya itu memang Karena saya itu Muansanya Pengertuan agama Masa agama Masa agama Masa agama Saya cenderung kepada beliau Bapak Imam ya? Masih teman? Sebagai sekarang sebagai ketua PCNI Oh PCNI ya Karena sering bersenduhan ya? Karena sering bersenduhan Dan berkomunikasi Dan sering ketemu Di nuansa-nuansa keagamaan Ya nuansa keagamaan Ya Kemarin kami ketemu di kegiatan RAKOR FKMT RAKOR FKMT Apa itu Pak? RAKOR Ya artinya Forum komunikasi 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 kita mengundang Kepengurusan FKMT Kepengurusan FKMT ya Tiap kecamatan Serka Bupaten Jilacang Oke Dan Alhamdulillah Kami sudah terbentuk itu Kepengurusan ini Ya Untuk mengawal Majelis Talim Supaya memiliki kesejahteraan Ya Majelis Talim Supaya memiliki usaha Ya Usaha Dan ke depan Ini Majelis ini harus betul-betul Dan Pemimpin besok yang terpilih Kepengurusan ya Siapa saja ya Yang terpilih Bisa bersyukur Beliau Bapak Imam terpilih ya Atau Siapa saja Itu untuk mengawal Majelis Talim Supaya Majelis Talim Betul-betul terkawal Memiliki kesejahteraan Sehingga bisa mengawal Rakyat muansanya Masa agamis Pak Kalau boleh tahu Pak Kalau Pak Imam menjadi Bupati Pak Wakilnya siapa Pak Yang paling besar Kalau Pak Imam jadi Bupati Kalau Bupati Ya Mungkin dari unsur and who ya Betul-betul Kalau dari wakilnya siapa yang paling Pak Dari wakil Dari empat nama itu Pak Dari empat nama itu Pak Dari empat nama itu ya Memang notatornya NU Kembali dengan NU Ya Kalau dengan Pak Pari Nuasanya Mungkin sedikit heterogen Heterogen ya Lebih luas ya Membadukan dua kekuatan Boleh Boleh Tapi artinya itu memang Bahasa masyarakat seperti itu ya Iya Bahasa masyarakat Memang bahasa masyarakat Untuk saat ini Memang kita sulit ditebak juga masyarakat Oke Kadang masyarakat kadang Ramainya tentang Calon A Oke Tetapi kadang kenyataan Yang banyak tapi Calon B Ini sulit untuk masyarakat Itu itulah Dinamika Pak Dalam ini Pak Sonegan Pak kepada masyarakat Supaya masyarakat kepada Cilat Jangan salah memilih Pak Silahkan Pak Untuk masyarakat Untuk Pilkada 2024 Biar masyarakat tidak salah memilih Betul Betul Figur yang paling pas Yang cocok Silahkan Pak Iya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memang kami Ucapi tadi Menyampaikan Keluarga Kabupaten Cilacap Dalam konteks Untuk membangun Kabupaten Cilacap Lima tahun ke depan Supaya betul-betul Kabupaten Cilacap Terkawal dari segi Pembangunan Sehingga bisa merembet kesejahteraan Untuk rakyat Kabupaten Cilacap Hati-hati dalam memilih Pikur Calon Kepala Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Periudu 2024 2029 Yang harus ini Betul-betul Mengenai orang itu Kemudian yang kedua Dari segi Kepibadiannya Dari segi Agamanya Kemudian dari segi Pengabatan Dan terutama dari segi pengalaman Memimpin Memimpin Kabupaten Cilacap Baik itu memimpin Dari segi nuansa agama Atau memimpin dari nuansa pemerintahan Yang penting Itu harus menjadi dasar Jangan terlalu Dilihat Siapa yang berani kasih uang Siapa yang ngasih amplop Jangan dilihat itu Soalnya kalau kita dikasih Siapa yang berani Ngasih 50 ribu Akan kucordos Itu akan membahayakan gitu Karena uang 50 ribu Kalau kita kontek 5 tahun Waduh Itu sangat merugikan Kita harus dilihat Nuansanya 5 tahun ke depan Tidak dilihat dari segi uang Tetapi kemaslahan ke depan Kemaslahan ke depan Yang akan mengawal Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Cilacap Siap Sahabat Repasional Program Busur Bilbada Cilacap Mencari Pemimpin Terima kasih Pak Ubud Kesuaian KMT Kabupaten Cilacap Atas pandangan Berhadap lima salam Andidat Bupati di Kabupaten Cilacap Saniyaranko melaporkan Like, subscribe, share, dan komen Merdeka Merdeka Sari kata